Hey guys, welcome back to my channel Di video kali ini aku gak sabar banget Aku mau cobain ngecat rambut dengan Cat rambut yang sangat populer Dan ngehit sekarang ini Apalagi semua orang tuh gara-gara di rumah Jadi ikutan ngecat rambut Jadi aku juga kayak terpengaruh gitu loh Jadi pengen ikut cat rambut juga Dan ini kalian bisa liat Rambut aku terakhir ngecat itu Tahun lalu, bulan April juga Atau May awal ya Aku bakalan cantumin videonya di atas ini Atau di description box aku Dan kalian bisa liat Udah setahun tumbuhnya segini Dan keliatan kayaknya ada garis gitu Dari yang cat coklat Sama rambut asli aku tuh hitam pekat banget By the way, aku tuh kemarin ngecatnya tuh gak di-bleach sama sekali ya Jadi bener-bener virgin hair aku ditimpa aja Makanya bisa diliat disini Kalau yang atas kayak coklat rambut Dan yang bawah tuh kayak kurang nyata gitu warnanya Jadi aku juga bukan profesional Dan iseng-iseng aja gitu mau ngecat rambut Karena bosen Dan disini aku bakalan cat rambut pake Mise ensen Mise ensen Atau sin Ya gitu lah ini Dan aku pilih yang dusty ash Dan depannya jenny black pink yang cakep banget Kalau kalian penasaran ini tuh aku beli dimana Harganya berapa Nah aku tuh beli di Shopee Tapi yang luar negeri punya Jadi langsung dikirim dari Korea Aku masih simpen nih boxnya Bener-bener dari Korea langsung Terus aku Amis banget Jadi tuh bener-bener baik Aku dikasih free masker Nih aku dikasih free masker Potato essence Dari Naturby Merk Naturby Sama ada ini apa nih Kalau kalian pengen juga beli yang dusty ash ini Mendingan langsung cek aja di description box aku Karena walaupun dia dari Korea langsung Ini tuh gak terlalu lama Gak sampe 14 hari Karena aku kira tuh bakalan sebulanan Karena kan lagi pada lockdown gitu kan Ternyata enggak guys Ini tuh masih bisa sampe dengan cepat Dan aku beli ini tuh yang termurah Harganya cuma Rp 119.000 Kalau misalnya di Indonesia dijual Rp 150.000 Atau bahkan ada Rp 200.000 Bagi warna-warna yang susah didapetin Kayak kaki atau ash brown Terus kayak choco brown Pokoknya yang lagi lahir banget Itu warnanya langsung dimahalin Tapi aku seneng sih Langsung beli di koreanya Jadinya murah Dan ini aku bakalan kasih liat dulu Rambut aku beforenya Biar kalian bisa liat nanti perbandingannya Bagi kalian yang nonton video ini Dan pengen ngecat rambut Better kalo rambutnya itu udah Repek kayak gini Dibandingkan masih bersih Atau masih gak terlalu berminyak Karena aku baca di blog-blog dan di website Kalo lebih bagus itu rambut Itu dikenain zated pewarna Atau chemicals Itu kalo rambutnya tuh udara berminyak gini Jadi kulit kepala kalian tuh terlindungin gitu Jadi gak bersih Terus langsung dikenain cat rambut Aku penasaran ini wangi kayak apa? Ini wangi banget Kayak wangi shampoo Kids Saya pertama tuang dua ini ke botolnya Ini kayak lebih kental gitu sih Aku tutup Jangan lupa ditutup Terus diputer-puter aja Jangan dikocok atas bawah Di kanan kiri gitu Sekarang aku mau pake Si plastiknya ini dulu Supaya gak becacaran Pake sarung tangannya Aku gak tau Karena rambut aku tebel Jadi aku bagi dua deh Karena pengalaman aku ngecat kemarin Aku ngecat itu kayaknya tuh harus bawah dulu yang lebih lama dibandingkan yang atas Supaya yang atas tuh kan cepet banget tuh berwarna nya Karena dia masih enak rambut Kalo dibawah-bawah gini tuh dia udah tua gitu ya Kita lihat Wangi banget By the way ditulisnya itu harus ke tangan dulu Jadi jangan langsung ke rambut Gak tau kenapa Tapi yaudah kita ikutin aja lah Sesuai dengan anjuran Guys ini seru banget Kayaknya aku gak heran deh Kenapa orang-orang jadi mecat rambut Di saat Corona gini Karena kan di rumah doang Gak ada kerjaan Kalo mecat rambut tuh seru Gitu Itu sama aja Rasanya kayak aku lagi keramas Terus di videoin Aduh enak Udah lepek seolah rambut aku Oke ini rambut aku udah lumayan Basah dan kayak Semuanya tuh hampir menyeluruh gak sih Ya kan Hampir semuanya temak Dan ini tuh kayaknya masih banyak deh Semua masih banyak Ternyata bener dong Orang-orang pada bilang Kalo ini tuh isinya super banyak Mungkin karena dia dibubblein gitu ya Walaupun airnya dikit Bubblenya tetep banyak Dan bikin rambut tuh basah Gitu Seru banget Ini aku bikin videonya jam Setengah 10 malam Nanti aku bakalan keramas Jam Setengah 11 Seperti Aku pake kunciran Karena rambut aku berat Dan ini gak bisa Stay Mari kita lihat nanti ya Terus aku liat orang-orang tuh Pake ini sebagai penutup gitu Aku buka dulu Gimana nih Ini aku udah set Alarmnya 30 menit Dan ini udah bunyi Sekarang jam 22.13 Aku bakal copot dulu Dan aku liat Gimana sih bentuknya Sebenernya sih rasanya Enak-enak aja Gak ada gatel Gak ada perih Karena biasanya Kalo aku ngecat rambut Itu seenggaknya ada rasa gatel Kita liat dulu Ini Oh yeah So ini aku mau cuci rambut aku dulu Dan jangan lupa Buat aku si conditioner Yang dapet dari si kotaknya langsung Karena Biasanya conditionernya tuh Jadi bikin super halus Kita liat nanti ya So guys Ini dia results Rambut aku udah kering Udah aku cotok juga Supaya gambarnya itu sama Kayak yang pertama tadi Ini kalian bisa liat ya Warnanya lumayan Calm down sih Kayak Coklatnya tadi kan terang banget Ini udah lumayan Rada gelap Dan transisi Antara item Dan coklatnya udah lumayan Okay I see a day blind dreamer Who's blind today A tube to illusions And hiding Just leave behind And tell me how you feel sometime Tell me how you feel sometime Tell me how you feel sometime Walaupun aku mengharapkannya Ada sedikit tint abunya Menurut aku ini coklat tuh masih lumayan terang Gitu loh Dibandingkan yang di foto Soalnya di foto sini Yang beforenya yang gelap aja Dijadiin coklat tua Gitu loh Coba dibandingin Ada yang sama gak Dari ketiga ini Pasti kalian banyak yang nanya Rambutnya rusak gak Terus kering gak Bercabang gak Dan sebagainya Jawabannya enggak Ini bener-bener lembut Dan menurut aku sih Kalo kalian ngecat rambut tanpa bleach Itu tuh kerusakannya itu Kayak cuma 1% paling Karena Apa ya Rambut kalian tuh Gak di apa-apain Cuma dicat doang Dan biasanya tuh Kalo cat-cat yang harganya Udah di atas Rp80.000 Itu udah pasti bagus Dan gak bakalan bikin Rambut kalian rusak Kecuali kalo emang Kalian tuh udah sering Gonta-ganti warna Dan bleach Karena yang bikin rambut rusak itu tuh Nge-bleach Bukan ngecat rambutnya Karena nge-bleach itu kan Dia kayak mengurangi pigment Di rambut Jadi warnanya kan Blown gitu kan Pokoknya aku bener-bener Puas banget sama ini Rambut aku Bagus banget Sejujur Aku suka dari ujung Akar kepala Sampai ujung rambut sini Warnanya keluar Gak cuman di atas-atas doang So guys Gitu dulu untuk video kali ini Ini udah malem banget Udah jam setengah satu Jadi aku harus tidur Aku harus hapus makeup Dan aku bener-bener puas Banget sama hasil Hari ini Jadi Aku gak Apa ya Gak kecewa gitu Harus malem-malem Filming Karena aku juga Nungguin ini kering Aku gak pake hair dryer Supaya rambut aku lebih sehat So kalo kalian suka Saat video ini Jangan lupa buat like Comment di bawah Kira-kira aku harus Begini video apa lagi Dan jangan lupa Untuk subscribe channel Youtube aku Di bawah sini And see you guys next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax